Halo semuanya, selamat malam dari Terminal Gerogol, Jakarta Barat dan selamat datang di channel Aki Probus Nah, pada video kali ini kita lagi ada di Terminal Gerogol nih teman-teman Ini ada keberangkatan paling terakhir atau keberangkatan paling malam dari Terminal Gerogol ini Ada 2 unit PO Sinarjaya Yang pertama ini jurusan Pekalongan Terus yang depannya itu jurusan Purwokerto nih teman-teman Ada 2 unit PO Sinarjaya ini teman-teman Nah, bagi kalian atau bagi teman-teman yang berangkat atau pulang kerjanya itu malam atau tengah malam ini Nah, kalian bisa naik PO Sinarjaya ini PO Sinarjaya itu jalan paling malam ini di Terminal Gerogol Jalan jam setengah 12 malam nih teman-teman Jalan paling malam ini cuma ada 2 unit saja Yang pertama Pekalongan yang depannya itu Purwokerto nih teman-teman Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin berangkat malam Dan sampai di Pekalongan atau sampai Purwokerto itu sudah ada matahari pagi Jadi kalau pengen naik angkot dari Terminal Pekalongan atau Terminal Pemalang, Brebes, Tegal Atau Purwokerto itu sudah lumayan pagi atau sudah pagi sudah ada matahari Jadi kalian bisa naik angkot atau bisa dijemput keluarga yang di rumah itu sudah ada yang bangun Pasti ini sudah pada pagi dan yang jemput sudah ada Ini sekitar jam 11 nih, jam 23 lebih dikit Ini bisnya masih pada disini Yaudah kita lihat-lihat bisnya seperti apa dulu Dan kita lihat penumpangnya sih Tadi kita lihat sudah rame sih di jam 12 Eh jam 11 nih, jam 23 lebih dikit Ini penumpangnya sudah rame Terus itu masih ada juga yang datang Ini itu hari Senin Jadi lumayan nggak begitu rame Mungkin kalau hari Jumat ini penuh Tapi ini Senin jadi lumayan penuh Kayak nggak begitu rame banget sih Tuman rame hitungannya Yaudah kita langsung saja lihat-lihat bisnya seperti apa Dan penumpangnya rame-nya seperti apa kita lihat di agennya Kita bahas yang paling belakang dulu nih teman-teman Ini ada si Narujaya Yang bodinya Legacy Eh bodinya Discovery nih Untuk nomor bodinya berapa ini ya Nanti kita lihat di depannya Ini tujuannya Pekalongan Ini dari Laksana Bodinya Discovery Ini Discovery yang paling pertama ya teman-teman Mesinnya Hino RG Ini kelihatan dari setirnya tuh Hino RG Terus dari ban depannya tuh lebih masuk ke dalam nih Hino RG Di rombak jadi bodi Discovery Nih untuk jurusan Pekalongannya Ini nih teman-teman Bisnya seperti ini nih Bisa dilihat nih Tuh jurusannya Pekalongan Port Segin Nggak tau Port Segin itu apa Bodinya berapa sih Nih kita lihat bodinya deh berapa Nih Dari bodi Discovery 52J Oh 52J nih Jakarta Pekalongan Ini kelasnya 22 sih Atau 23 nih Nggak kelihatan sih Dalamnya kayaknya 22 Nih Jalan jam setengah 12 malam Dan kita lihat nih Agen-agennya juga masih pada buka nih Masih pada terang Nih untuk penumpangnya juga lumayan rame sih Untuk di Terminal Gerukul Angkatan yang paling malam nih Ini untuk yang jurusan Prokerto tuh ada Dari bodi Legacy SR2 Teman-teman Ini Vino RN285 Legacy SR2 Ini untuk yang Lane Pekalong Eh Lane Prokerto nih teman-teman Legacy SR2 Tapi untuk yang jurusan Pekalongan ini Terlihat lebih bagus nih teman-teman Bodinya 18RD Jakarta Prokerto Ini lebih baru dan lebih seger kelihatannya Daripada yang belakang tuh Discovery Ini jurusan Pekalongan Ini lebih baru yang ini Dan dari sasisnya juga Lebih baru yang ini Ini sasisnya Hino RN285 Dan untuk yang Discovery itu Hino RG Ini sudah terparkir di Terminal Gerukul Ini biasanya parkirnya itu Mulai jam 11 itu Sudah terparkir Dan kemarin Kita kesini nih teman-teman Jam 10an Terus Ngeliat ini Sinergia belum ada Di terminal Gerogol ini Mungkin jam 11 baru pada datang Ini jalan sekitar jam setengah 12 Jadi kalau teman-teman atau Yang pengen naik PO Sinergia ini Datang jam setengah 12 kurang Karena ini jalan jam setengah 12 Dari terminal Gerogol ini teman-teman Kita lihat untuk penumpangnya Lumayan nih Ada beberapa orang Karena ini hari Senin Jadi penumpang di terminal Gerogol ini Tidak begitu ramai nih teman-teman Terus disini ada Apa ini? Trans Jabodetabeknya Agramas nih Dua unit Trans Jabodetabeknya PO Agramas Yaudah kita lihat-lihat Ke bagian belakangnya lagi nih teman-teman Nih Coba kita lihat bagian belakangnya Oh bener nih Stirnya dari Hino RN285 Terus ini bodinya 18 ARD Sudah air suspensi nih teman-teman Dan untuk kelasnya juga sama ini Dua-dua Kanannya dua Kirinya dua Untuk bodi Discoverynya tuh Kelihatan seperti ini teman-teman Dan tidak usah khawatir Atau kalian takut Kalau naik bis Di terminal Gerogol ini Karena terminal Gerogol ini Termasuknya terminal yang rame Nih jalan dan mogot ini Sampai malam juga Masih ramai nih teman-teman Tuh Bodi Discovery yang ini teman-teman Nah jadi untuk teman-teman Yang ingin naik PO Sinerjaya Untuk keberangkatan jam setengah 12 ini Kalian tidak perlu khawatir nih teman-teman Karena di sebelah sana ada Halte busway yang 24 jam nih Untuk di terminal Gerogol ini Yang jurusan Kalideres Satu Terus yang jurusan Lebak Bulus juga Satu Satu line itu Itu 24 jam Nah misal kalian dari terminal Lebak Bulus nih teman-teman Terus bisnya ketinggalan bis Atau sudah habis tiket Biasanya kan jalan Untuk line Pekalongan Atau Pro Kerto itu Di jam 7 Untuk dari terminal Lebak Bulus Dan kalian Kalau ketinggalan bis Bisa naik busway Yang ke arah Juanda Atau ke arah Harmoni Biasanya sih ke arah Harmoni Tapi biasanya Sekarang karena Harmoninya lagi dibenerin Biasanya ke arah Juanda Nah kalian bisa naik busway sekali Dari terminal Lebak Bulus Ke terminal Gerogol ini teman-teman Dan apabila teman-teman Ketinggalan bis Atau kehabisan tiket Dari terminal Kalideres Bisa juga naik busway Dari terminal Kalideres Naiknya sekali Dan bisa langsung turun Di halte Gerogol Kalau enggak di halte Sumber Waras Apa itu? Sumber Waras ya kayaknya Dan tinggal jalan deket Paling 5 menit juga sampai nih Halte Gerogolnya sebelah sana Nah kalau kesana itu Halte Sumber Waras nih Kalau enggak salah Nih Pokoknya kalau kalian Atau teman-teman Yang pengen naik bis dari sini Itu tidak perlu khawatir Karena Disini tuh ramai Nih Agendnya juga masih pada terang nih Walaupun sudah malam Itu masih pada Buka nih teman-teman Pokoknya kalian Kalau Teman-teman Mau naik bis dari sini Itu Datangnya harus Sebelum jam setengah 12 Karena ini Jalannya jam setengah 12 Nih teman-teman Yaudah kita lihat-lihat lagi nih Bagian depannya Atau Kita lihat lagi penumpangnya Udah pada Datang lagi Atau belum nih teman-teman Jadi untuk terminal Gerogol itu Datangnya dari sini nih teman-teman Bis masuknya dari sini Terus disitu ada agen Paling depan itu ada agen Terus oleh Indah Dan biasanya itu Terminal Gerogol ini Biasanya Cuman terminal lintasan Jadi tidak ada yang perpal disini Atau yang Ngetem disini tuh Biasanya jarang Karena disini tuh sempit Karena disana tuh terminal masuknya dari sini Terus pada parkir disini Naikin penumpang dari agen sini Dan biasanya langsung Babless nih teman-teman Dan langsung masuk ke sebelah kiri Nanti muter di bagian belakang Terminal Kalideres Nah nanti Tembusnya di penempatan Gerogol sana nih teman-teman Dan bisa Kalau ada penumpang di Season City Bisa ngambil di Season City Kalau nggak ada penumpang lagi Bisa langsung Babless Ke Arah Tol dalam kota Tol dalam kota tuh sebelah sana Bisa langsung Masuk terminal Kolo Gebang Dan lain-lain Ini kondisi Terminal Gerogol Di jam Setengah 12 kurang Nih Dan diisi oleh Legacy SR2 Yang ini 18RD Dan ini berapa tadi ya Bodinya 38J Kalau nggak salah Nanti lupa-lupa Bodinya Cuman inget Bodinya di Skaferi Dan depannya Legacy SR2 Ini teman-teman Yaudah Mungkin Segini aja nih Yang ada di Terminal Gerogol Jakarta Barat Ini teman-teman Ini Kondisi Terminal Gerogol tuh Seperti ini Ya Kalau Teman-teman pengen naik Dari Terminal Gerogol sih Ya Tidak perlu khawatir Karena Terminal Gerogol ini Terminal yang rame Bisa dibilang Terus Kalau kalian pengen Jajan-jajan Snek atau minum Bisa beli Di sebelah sini Teman-teman Ada Banyak nih Ada jual-jual Snack Terus jual minuman Oh Nasi padangnya Tutup nih teman-teman Jadi Kalau Kalian Jalan malam Lebih baik Makan dulu Dan Masuk ke Terminal Gerogol itu Sudah Kenyang nih teman-teman Jadi disini Tidak ada orang Yang jualan makanan Ini tapi penumpangnya Lumayan rame sih Untuk tujuan Purwokerto yang ini Terus Yang Talongan yang ini Ini dari penumpangnya sih Rame tuh Ini tinggal Nunggu berangkat Tapi ini Tidak tahu sih Mampir-mampir lagi Di penjemputan-penjemputan Lainnya Atau enggak Juga enggak tahu sih Harusnya sih Kayaknya enggak Soalnya ini Masa ya di tempat-tempat lain Ada yang malam juga Tapi enggak tahu sih Kalau infonya Sampai ke Warga sih Paling ya Kalau pengen Jalan malam Bisa naik dari Misalnya dari Terminal Pulau Gebang Bisa Kalau enggak Di agen-agen Yang dilintasi PO Sinar Jaya Ini nih teman-teman Yaudah Nih Kalau kalian pengen Naik PO Sinar Jaya ini Bisa turun di Terminal Eh bisa turun di Halte Grogol Ini teman-teman Misalnya dari Lebak Bulus Itu cuma Sekali naik Lalu dari Kalideres Juga Sekali naik Ini teman-teman Bisa turun di Halte Grogol Yang di sebelah sana Atau Halte Sumber Waras Kalau enggak salah Di sebelah sana Pokoknya deket deh Kalau kalian pengen Kesini Tinggal jalan kaki aja Sudah Sampai di Agen Atau Terminal Kalideres Eh Terminal Grogol Ini teman-teman Nih Kita lihat di Bagian sini Tuh Sudah Cukup Sepi sih ini Tuh Terminal Grogol Cuman ya Masih Bisa dibilang aman Teman-teman Bajai juga ada Terus Angkot Ini angkot Ngeteng sih Enggak jalan Yaudah Mungkin segini saja Hunting kita Di terminal Grogol Jakarta Barat Ini Dan apabila ada Salah-salah penilaian Tentang Dua bis Atau Dua unit Sinergi Ini tujuan Pekalongan Dan tujuan Pro Kerto Bisa tulis di kolom komentar Dan apabila kalian Atau teman-teman Pernah merasakan Atau pernah naik bis Di jam paling malam ini Bisa tulis di kolom komentar Bagaimana rasanya Yaudah Terima kasih telah menonton Dadah Sampai jumpa